jadi untuk yang pertama kita nanti akan belajar tentang pengantar kriptografi dulu disini nanti yang akan kita pelajari tentu saja pengertian kriptografi itu apa kemudian sejarah kriptografi itu seperti apa layanan-layanan yang disediakan kriptografi dan juga nanti sedikit algoritma yang perlu kalian ketahui untuk dasarnya jadi untuk masalah keamanan informasi sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya banyak berita juga yang mengangkat tentang keamanan informasi untuk masalah keamanan informasi ini memang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang kemudian informasi ini kan yang bersifat rahasia sensitif ataupun yang penilai tinggi ini kan perlu kita jaga untuk keamanannya supaya orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau orang yang tidak bertanggung jauh itu tidak mendapatkan informasi tersebut kemudian kalau kita anak IT mungkin sudah tidak asing lagi untuk istilah penyadapan jadi banyak juga kasus untuk penyadapan percakapan penting kemudian pembobolan informasi sensitif contohnya untuk nasabah bank kemudian ada juga pencurian dokumen negara ini pernah terjadi juga di Amerika kemudian ada juga penyadapan untuk surat-surat nah kemudian untuk perkembangannya kriptografi itu memang terus dikembangkan supaya informasi yang kita miliki itu tetap aman nah untuk perkembangannya itu bisa melalui algoritma karena nanti akan ada istilah-istilah juga tentang kriptanalisis kriptanalisis kemudian masih banyak istilah yang lainnya jadi sebelum kesana ini saya sampaikan dulu kemudian untuk keamanan informasi itu sendiri banyak aspek yang perlu kita lihat contohnya yang paling gampang itu adalah pencegahan dari pihak-pihak yang tidak berhak dari informasi tersebut kemudian kita juga harus melihat aspek untuk melindungi kerehasian informasi yang bersifat privat dan juga pencegahan atau usaha untuk mengubah informasi jadi untuk kriptografi ini sendiri ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk mengamankan informasi jadi untuk sekarang ini pengaplikasi yang kriptografi itu sudah banyak sudah masuk di berbagai bidang yang sangat berperan penting kriptografi ini sangat berperan penting terutama di pemerintahan kemudian ada juga di perdagangan e-commerce telekomunikasi dan juga tentunya bank kemudian kalau berbicara tentang data dan informasi ini tadi baru mau saya tanyakan tapi sudah kepencet jadi untuk data kan memang merupakan kumpulan fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan sebuah keadaan ini data kemudian untuk informasi kira-kira ada yang mau berpendapat informasi itu apa salah salah nggak masalah nanti kita koreksi sama-sama jadi untuk data informasi basis data itu teman-teman memang harus tahu tahu betul apa perbedaannya apa pengertiannya karena itu kan dasar dari kalian kalau data itu adalah fakta-fakta tapi kalau untuk informasi apakah sama dengan data atau memiliki pengertian yang lain ini ada yang mau jawab disebutkan ya siapa NIM-nya tadi Yosef mau jawab itu boleh nggak apa-apa nanti dua orang oh ya jadi kalau kalau dari saya NIM-nya 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 berikutnya 94 54 254 ya jadi menurut saya informasi itu adalah kumpulan dari data-data yang telah diolah kak data-data yang telah diolah telah diolah oke kemudian Yosef iya kak otherwise kita jugawegen Yosef NIM-nya berapa ya 67-219-055 Oke, buat Joseph sama tadi yang satu siapa? Arfel, Kak Jadi, kan kita sudah tahu nih Data suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta Kemudian informasi Merupakan data yang sudah diolah atau diproses Sehingga Mudah dipahami dan memberikan manfaat Bagi yang Mau mencari informasi tersebut Yang mempunyai data tersebut Kemudian, kalau misalnya kalian berdua ditanya nih Nanti, Joseph dulu boleh menjawab Apabila Kalian memiliki data dan informasi Kalau disuruh Milih nih Kira-kira kalian lebih baik kehilangan data atau kehilangan informasi Nah, ini pendapat kalian aja Joseph dulu boleh? Nah, kalau misalnya Pilihnya salah satu Alasannya kenapa? Disuruh pilih antara data sama informasi gitu ya? Kalau misalnya kalian Baik itu data atau informasi Kalian bocor lebih baik Yang bocor itu yang mana Data atau informasinya Gak ada salah, gak ada benar Ini pendapat aja Nanti kakak juga berpendapat juga Gimana? Data yang bocor kak Karena informasinya kan udah diolah gitu ya Jadi Sudah ada fungsinya gitu kak Sudah Oke Untuk Joseph berarti Data lebih baik kehilangan data Kemudian Yang pendapat yang kedua Bisa di muka mikrofonnya Oh iya Saya ya kak Jadi Setelah saya timbang-timbang Kelihatannya sih Kalau Tergantung ya dari suatu pandangnya Soalnya kalau misalnya yang hilang data Itu kayaknya lebih Gak apa-apa deh Soalnya kalau informasi itu Itu udah bentuk olahan Jadi kan Beda orang yang olah Beda purpose-nya ya Beda tujuannya Jadi kalau misalnya Informasinya itu udah diolah Dan itu udah kayak apa ya Udah jadi Dan itu penting Jadinya akan lebih bahaya Kalau informasi yang bocor Daripada data Kalau data Kalau misalnya orang yang dapat Tapi gak bisa mengertikan Atau gak bisa mengolahnya Bisa lain Maksudnya gitu Oke Itu pendapat dari teman-teman Jadi kalau pendapat dari saya Itu kalau saya lebih baik Kehilangan informasi Jadi ini pendapat masing-masing ya Boleh beda Kenapa informasi? Karena mungkin saja Informasi yang tersebar di luar sana Itu bisa jadi informasi yang salah Tetapi kalau misalnya Data kita yang hilang Data itu kan sekumpulan dari fakta Nah disitu itu akan banyak Informasi yang bisa kita gali Jadi kalau kita punya Satu data Itu pun mungkin bisa jadi Beberapa informasi Nah itu pendapat kita masing-masing Jadi tidak ada salah Tidak ada benar Kemudian Berbicara tentang kasus terkait kriptografi Itu salah satunya Yang dulu itu sempat booming Itu adalah kasus dari Wikileaks Jadi disini Jadi disini Merupakan sebuah situs web Programmernya itu merupakan Juliana Sange Jadi ini salah satu pendiri juga Dan ini merupakan Ini juga Seorang Jadi disini Kasusnya itu adalah Mengungkapkan dokumen-dokumen Rahasia negara Dan perusahaan Kuda publik Jadi disini Wikileaks itu memang Organisasi media yang berfungsi Sebagai clearinghouse Jadi Isinya itu merupakan Informasi-informasi yang sangat rahasia Jadi untuk dokumen yang dibocorkan Itu banyak sekali Ada data nasabah Kemudian Kerjasama Amerika Dengan negara-negara lain itu bagaimana Kemudian untuk Kemiliterannya itu juga Bocor Kemudian kalau teman-teman mau Tahu lebih lengkapnya seperti apa Teman-teman nanti bisa cari di internet Karena kalau Kalau saya terangkan disini Waktu kita akan habis Kemudian untuk yang di Indonesia sendiri Ada kasus penyadapan Percakapan ponsel Antara Artalita Suryani Ini seorang pengusaha Dengan Kemasyahya Rahman Dan juga ini melibatkan Seorang jaksa Untuk dugaan swap Sebesar 6 miliar Kemudian kalau teman-teman cari Tentang berita ini Nanti akan tampil juga Percakapan yang Disadap oleh KPK itu Seperti apa Jadi Belum apa-apa nih Kita Kakak berikan tugas dulu Ini nanti akan menjadi Tugas individu yang pertama Jadi tugasnya apa Tugasnya Teman-teman Silahkan mencari berita Baik itu melalui media online Ataupun media cetak Yang berkait tentang masalah kriptografi Kecuali dua berita yang sudah saya sampaikan tadi Boleh beritanya yang di Indonesia Ataupun yang di luar negeri Kalau misalnya beritanya yang di luar negeri Itu tidak perlu diterjemahkan Boleh Boleh langsung nanti disertakan Ada ketentuannya Yang pertama Nanti kalian tuliskan juga nih Pendapat kalian tentang Pesan apa yang bisa kalian ambil Dari Masus tersebut Kemudian yang kedua Kalian juga menuliskan saran Supaya permasalahan tentang kriptografi Seperti kasus yang kalian Angkat itu Bisa diminimalisir Yang ketiga Nah tadi yang sudah saya sampaikan Kalian sertakan nih Isi berita dan juga sumber berita Itu dari mana Kalau misalnya dari online Kalian sertakan linknya Kalau misalnya kalian dari media cetak Nanti bisa kalian foto Kemudian kalian sertakan di laporan kalian Nah Untuk pengumpulannya Nanti paling lambat hari Jumat Jaya 2359 Nanti melalui Google Class Untuk masing-masing kelas Nanti akan saya Sertakan disana Ketentuan pengumpulannya Nah halnya itu seperti apa Nah ini untuk tugasnya Kemudian kita lanjutkan ke materi lagi Jadi yang pertama kita berbicara dulu Tentang definisi dari Kriptografi Jadi untuk kata Kriptografi ini sendiri Itu berasal dari bahasa Yunani Jadi ada Kriptos Yang artinya adalah Secret atau rahasia Sedangkan grafin Ini berarti Writing atau tulisan Jadi kalau Kriptografi secara Hebrida Ini berarti adalah Tulisan rahasia Atau secret writing Kemudian ada beberapa Pengertian atau definisi Kriptografi juga Ini menurut Mayer Jadi Pada tahun 1982 Kriptografi ini merupakan Sebuah seni Untuk menjaga Kerahasian pesan Nah caranya Yaitu dengan Menyandikan ke dalam bentuk Yang tentunya Tidak dapat dipahami lagi Maknanya Kalau untuk definisi ini Mungkin lebih cocok Untuk kriptografi Di masa lalu Untuk menjaga Kerahasian informasi Kemudian Menurut Senai Yat ini sendiri Ini juga Sebuah seni Untuk Menjaga Keamanan Dari pesan itu sendiri Jadi Kalau It Menes Nanti teman-teman Bisa dibaca Aja Kemudian Di kriptografi Itu sendiri Ada Nanti ada Empat layanan Yang harus Kalau kalian Misalkan Membangun Sebuah Sistem kriptografi Itu nanti Harus ada Empat layanan Yang Tersedia Di dalam Sistem kalian Itu Yang pertama Itu Ini menurut Senai Pada tahun 1996 Jadi yang pertama Itu ada Kerahasian pesan Jadi maksudnya Di sini Adalah Untuk Menjaga Supaya Pesan ini Tidak dapat Dibaca oleh Pihak lawan Atau pihak Yang tidak Memiliki Otoritas Jadi nanti Kalian Teman-teman Akan Mengenal juga Istilah untuk Enkripsi Dan Dekripsi Jadi di sini Saya Belum Banyak Bercerita dulu Jadi ini Secara garis Besarnya Aja Kerahasian pesan Kemudian Untuk yang kedua Itu ada Integritas data Jadi layanan Ini Yang menjamin Supaya pesan Masih asli Atau utuh Dan juga Belum pernah Diubah Ataupun Dimanipulasi Selama Masa pengiriman Kemudian Yang ketiga Ada Otentikasi Di sini Layanan Untuk Otentikasi Ini Maksudnya Adalah Berhubungan Dengan Identifikasi Jadi Maksudnya Mengidentifikasi Kebenaran Pihak-pihak Yang berkomunikasi Jadi Untuk Dua pihak Yang saling Berkomunikasi Ini harus Dapat Mengautentikasi Satu sama Lain Sehingga Pesan yang Diterima Itu memang Benar-benar Dari Si pengirim Dan juga Untuk penerima Yang Sebenarnya Kemudian Yang terakhir Itu adalah Anti penyangkalan Atau Non-repediation Jadi Maksudnya Di sini Adalah Untuk Menjaga Entitas Yang berkomunikasi Ini Melakukan Penyangkalan Jadi Misalnya Untuk Si pengirim Pengirim Pesan Ini Membantah Sudah Mengirimkan Pesan Kepada Si B Ataupun Penerima Pesan Pun Juga Menyangkal Telah Menerima Pesan Dari Si A Ini Untuk Layanan Kriptografinya Kemudian Ini Istilah Istilah Yang Perlu Teman-teman Ketahui Di Dalam Kriptografi Yang Pertama Itu Ada Pesan Ada Plantex Dan Juga Ada Cipertex Jadi Untuk Pesan Ini Merupakan Data Atau Informasi Yang Dapat Dibaca Di Persepsi Ataupun Dimengerti Artinya Jadi Untuk Pesan Pesan Mungkin Dalam Kebanyakan Orang Bayangan Pesan Itu Merupakan Sebuah Teks Tapi Sebenarnya Tidak Jadi Pesan Itu Bisa Merupakan Bisa Berupa Teks Bisa Berupa Gambar Ataupun Suara Ataupun Juga Video Bisa Juga Itu Pesan Dalam Bentuk Biner Ini Bentuk Bentuk Terips Kemudian Untuk Pesan Berupa Teks Itu Biasanya Disebut Sebagai Plane Teks Atau Teks Jelas Atau Clear Teks Kemudian Untuk Gambar Itu Biasanya Disebut Sebagai Plane Image Kalau Untuk Audio Plane Audio Dan Juga Untuk Video Itu Merupakan Plane Video Nah Ini Gambar Jadi Bentuk Bentuk Pesan Kalau Teks Seperti Apa Gambar Audio Dan Video Tentunya Sudah Tidak Asing Buat Teman Kemudian Nah Untuk Pesan Yang Tersandi Itu Disebut Sebagai Cipper Text Kalau Untuk Gambar Cipper Image Untuk Audio Cipper Audio Kalau Untuk Video Cipper Audio Jadi Ini Pesan Yang Tersandi Atau Cipper Text Itu Harus Bisa Dikembalikan Menjadi Pesan Semula Atau Plane Text Supaya Bisa Dipahami Pesan Tersebut Itu Isinya Sebenarnya Apa Sih Nah Jadi Nama Lain Dari Cipper Text Itu Bisa Disebut Sebagai Cryptogram Nah Jadi Tujuan Cipper Text Itu Apa Supaya Pada Saat Masa Pengiriman Itu Tidak Dapat Dipahami Oleh Tidak Dapat Dipahami Isinya Oleh Pihak Lain Jadi Kenapa Pesan Itu Perlu Disandikan Ini Contohnya Kalau Untuk Dalam Bentuk Text Yang Di Sebelah Kiri Kita Punya Plane Text Sebelah Kanan Kalau Sudah Disandikan Menjadi Seperti Itu Jadi Kita Tidak Tidak Tau Maksudnya Isi Pesannya Tersebut Apa Kemudian Ini Contoh Dari Plane Image Itu Cipernya Kemudian Ini Potongan Dari Sebuah Frame Video Kalau Disandikan Nah Akan Tidak Jelas Seperti Itu Kemudian Istilah Lain Yang Perlu Teman Teman Ketahui Adalah Pengirim Dan Juga Penerima Jadi Pengirim Ini Tentunya Entitas Yang Mengirim Pesan Kepada Entitas Lain Kemudian Untuk Penerima Adalah Entitas Yang Menerima Pesan Jadi Baik Untuk Pengirim Atau Penerima Ini Tidak Selalu Orang Tetapi Bisa Juga Ini Mesin Ataupun Robot Ataupun Komputer Kemudian Ada Enkripsi Dan Dekripsi Jadi Kalau Tadi Kita Sudah Mengenal Istilah Plain Text Dan Chipper Text Saya Ulangi Kembali Kalau Untuk Plain Text Itu Adalah Pesan Aslinya Kalau Chipper Text Adalah Pesan Asli Yang Sudah Disandikan Jadi Untuk Enkripsi Ini Sendiri Ini Proses Menyandikan Plain Text Menjadi Chipper Text Jadi Mengubah Pesan Asli Menjadi Pesan Yang Disandikan Kemudian Untuk Dekripsi Itu Adalah Kebalikannya Jadi Mengembalikan Dari Pesan Yang Sudah Disandikan Tadi Menjadi Pesan Yang Bisa Dibaca Ini Gambarannya Jadi Dari Sebelah Kiri Ini Ada Plain Text Kemudian Dari Plain Digabungkan Dengan Kunci Itu Akan Menjadi Sebuah Proses Enkripsi Yang Menghasilkan Sebuah Chipper Text Kemudian Chipper Text Digabungkan Dengan Kunci Itu Merupakan Proses Dekripsi Yang Akan Menghasilkan Plain Text Kembali Kemudian Untuk Enkripsi Dan Dekripsi Ini Bisa Diterapkan Baik Pesan Yang Dikirim Ataupun Pesan Yang Tersimpan Untuk Istilahnya Ini Kita Jadi Disini Itu Adalah Mengacu Pada Enkripsi Pesan Yang Ditransmisikan Melalui Saluran Komunikasi Contohnya Kalau Misalnya Kita Mengirim Melalui Email Ataupun Kalau Dulu Itu SMS-an Dan Sekarang Mungkin WAN-an Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Kedua Ada Istilah Encryption Of Data Address Jadi Disini Itu Lebih Mengacu Ke Memori Sekunder Kalau Contoh-contoh Lain Untuk Encryption Of Data Address Itu Bisa Encrypsi File Basis Data Yang Ada Di Dalam Computer Server Kemudian Bisa Juga Encrypsi Dokumen Pribadi Di Dalam Computer Nah Ini Contohnya Kalau Encrypsi Beberapa Field Yang Ada Di Dalam Basis Datanya Jadi Untuk Kalau Teman-teman Lihat Untuk Name Ini Tidak Disandikan Jadi Yang Disandikan Adalah Nama Tinggi Dan Juga Berat Badan Kemudian Ada Istilah Juga Cheaper Kode Dan Kunci Jadi Untuk Algoritma Kriptografi Untuk Encrypsi Dan Dekrypsi Bisa Disebut Juga Sebagai Cheaper Cheaper Ini Bisa Memiliki Beberapa Arti Untuk Arti Yang Selanjutnya Ini Bisa Menjadi Sebuah Aturan Untuk Enchippering Dan Dchippering Atau Juga Merupakan Sebuah Fungsi Matematika Yang Digunakan Untuk Encrypsi Dan Dekrypsi Jadi Contoh Cheaper Yang Sangat Sederhana Ini Ada Cesar Cheaper Jadi Pokoknya Itu Adalah Pokok Utama Dari Cesar Cheaper Atau Rumus Utama Dari Cesar Cheaper Ini Menggeser Tiga Huruf Ke Kanan Untuk Encrypsi Jadi Sehingga Rumus Itu Adalah Encrypsi Dari Plantex Itu Sama Dengan Plantex Ditambahkan Dengan Kunci Kuncinya Itu Adalah Geser Tiga Jadi Ditambah Tiga Dimodulus Dengan 26 Kemudian Untuk Dekrypsinya Itu Adalah Kebalikannya Jadi Kalau Tadi Encrypsi Menggeser Ke Kanan Dekrypsinya Menggeser Ke Kiri Sehingga Rumusnya Untuk Dekrypsi Dari Cipertex Itu Adalah Cipertex Dikurangi Dengan Kuncinya Jadi Ini Per Huruf Nanti Kita Hitung Satu Per Satu Jadi Untuk Cesar Cipert Ini Sendiri Sebuah Algoritum Encrypsi Dan Dekrypsi Yang Bisa Dinyatakan Dalam Suatu Aturan Atau Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Fungsi Matematika Nah Nah Nanti Untuk Pendalamannya Akan Kita Bahas Di Mungkin Di Pertemuan Ke Empat Jadi Untuk Cipert Ini Sendiri Bisa Seharusnya Ini Tidak Perlu Rahasia Tapi Kalau Untuk Zaman Dulu Dan Mungkin Bisa Juga Sampai Zaman Sekarang Cipert Ini Dirahasiakan Oleh Si Pembuatnya Jadi Kalau Berbicara Tentang Algoritma Kriptografi Yang Keamanannya Terletak Pada Kerahasian Algoritma Itu Bisa Dinamakan Sebagai Algoritma Restricted Jadi Algoritma Restricted Ini Sendiri Biasanya Dikunakan Oleh Sekelompok Orang Untuk Bertukar Pesan Sesama Anggota Kelompok Jadi Tiap Kelompok Itu Mereka Akan Membuat Algoritmanya Sendiri Nah Kemudian Algoritma Ini Sendiri Memang Harus Dijaga Oleh Kelompok Tersebut Tapi Kalau Misalnya Ada Salah Satu Anggota Kelompok Keluar Mereka Itu Kemahannya Mereka Harus Mengganti Algoritma Yang Lama Dengan Algoritma Yang Baru Supaya Orang Yang Sudah Keluar Itu Tidak Tahu Algoritma Yang Mereka Gunakan Saat Itu Apa Kemudian Untuk Kunci Untuk Di jaman Yang Modern Ini Untuk Mengatasi Masalah Yang Tadi Yang Di Algoritma Restricted Itu Digunakan Kunci Jadi Kunci Merupakan Parameter Yang Digunakan Di Dalam Encrypsi Dan Juga Decrypsi Jadi Untuk Prinsip Dari Seorang Kerkov Ini Seorang Peneliti Juga Semua Algoritma Kriptografi Itu Harus Publik Tidak Rahasia Algoritmanya Itu Tidak Dirahasiakan Tetapi Yang Dirahasiakan Itu Adalah Kuncinya Kemudian Nah Ini Rumusnya Ini Gambarannya Kemudian Untuk Kode Jadi Kode Ini Kan Sering Diacu Sebagai Prosedur Yang Mengganti Setiap Lentek Dengan Suatu Kata Atau Kode Jadi Sering Banyak Orang Antara Cheaper Dengan Kode Ini Memang Tidak Sama Jadi Kalau Untuk Cheaper Itu Kan Merupakan Transformasi Karakter Ke Karakter Atau Bit Ke Bit Tanpa Memperhatikan Struktur Bahasa Resan Nah Ini Contohnya Kemudian Kalau Kode Ini Sering Diatu Sebagai Prosedur Yang Mengganti Jadi Mengganti Setiap Lenteks Dengan Suatu Kata Kode Nah Ini Contoh Dari Pengkodean Bisa Juga Dengan Menggunakan Huruf Oh Sorry Bisa Juga Menggunakan Angka Nah Ini Transformasi Dari Plantex Menjadi Kode Sebagai Encoding Kalau Decoding Itu Kebalikannya Kalau Untuk Pemecah Kode Jadi Ini Kan Orang Yang Mencoba Untuk Mendekripsi Kode Menjadi Plantex Bisa Disebut Juga Sebagai Code Pricker Nah Ini Contohnya Kalau Untuk Buku Kode Ini Memang Kalau Menggunakan Teknik Ini Kode Memang Kita Harus Punya Sebuah Buku Yang Di Dalamnya Itu Berisi Kode Kode Misalnya Disini Kalau Teman Teman Bisa Lihat Kalau Misalnya A Dikodekan Dengan Angka 19 4 5 6 Terus Ada Perkata Itu Harus Punya Kode Masing Masing Jadi Disini Sangat Tidak Efisien Sekali Kalau Misalnya Kita Menggunakan Kode Kemudian Mungkin Setiap Kelompok Itu Akan Memiliki Kode Kode Tersendiri Jadi Sebagai Pengirim Dan juga Penerima Pesat Itu Harus Memiliki Buku Kode Yang Sama Kalau Tidak Sama Nanti Akan Berbeda Artinya Lagi Kemudian Yang Selanjutnya Sistem Kriptografi Jadi Atau Bisa Disebut Juga Sebagai Kriptosistem Jadi Disini Merupakan Himpunan Yang Terdiri Dari Algoritma Enkripsi Dekripsi Kemudian Kunci Semua Plantex Yang Mungkin Nah Ada Dua Jenis Dari Sistem Kriptografi Nanti Yang Akan Kita Pelajari Juga Di Bab Selanjutnya Yang Pertama Yang Pertama Ini Sebelum Saya Lanjut Ke Penyadap Untuk Sistem Kriptografi Yang Pertama Ada Kriptografi Kunci Simetri Atau Biasa Disebut Simetri Kriptosistem Dan Yang Kedua Kunci Publik Atau Public Kriptosistem Kalau Untuk Yang Simetris Itu Adalah Menggunakan Kunci Yang Sama Untuk Melakukan Enkripsi Dan Juga Dekripsi Kalau Untuk Yang Public K Antara Enkripsi Dan Dekripsi Itu Kuncinya Tidak Sama Untuk Yang Selanjutnya Ada Penyadap Atau Instruper Jadi Ini Bisa Orang Ataupun Bisa Mesin Yang Mencoba Menangkap Pesan Selama Pesan Tersebut Ditransmisikan Contohnya Misalnya Pada Saat Pengiriman Email Ini Saya Ini Saya Tampilkan Gambarannya Pada Saat Elise Ini Mengirimkan Plantex Kepada Bob Nah Disini Penyadap Itu Ada Di Tengah Tengahnya Bisa Bisa Juga Untuk Penyadap Ini Bisa Juga Dia Mengambil Pesan Tersebut Atau Bisa Jadi Mengubah Pesan Tersebut Atau Memodifikasi Itu Tergantung Dari Algoritma Yang Kita Gunakan Apakah Bisa Disadap Atau Tidak Jadi Untuk Tujuan Penyadap Ini Kan Tentunya Mendapatkan Informasi Yang Sebanyak Banyak Supaya Si Penyadap Ini Bisa Memecahkan Print Text Dengan Tutup Kemudian Kita Mengenal Juga Kriptanalisis Dan Kriptologi Kriptanalisis Kalau Tadi Kita Kriptografi Sudah Sudah Kita Tahu Pengertiannya Kalau Kriptanalisis Ini Adalah Kebalikannya Jadi Ilmu Terseni Untuk Memecahkan Cheaper Text Menjadi Plain Text Tanpa Mengetahui Kunci Yang Digunakan Dalam Encrypsi Ataupun Dekrypsi Jadi Mungkin Bisa Jadi Dari Potongan Plain Text Dan Potongan Cheaper Text Nanti Itu Akan Dianalisa Kira-kira Algoritma Seperti Apa Yang Digunakan Dalam Pengiriman Tersebut Untuk Orang Yang Melakukan Kriptanalisis Itu Disebut Sebagai Kriptanalis Kalau Kriptografi Tadi Adalah Ilmunya Kalau Orang Yang Melakukan Kriptografi Itu Adalah Kriptografer Jadi Untuk Kriptologi Ini Sendiri Itu Adalah Studi Mengenai Kriptografi Dan Kriptanalisis Jadi Kriptografi Dan Kriptanalisis Ini Adalah Cabang Ilmu Dari Kriptologi Kalau Digambarkan Seperti Ini Jadi Dari Kriptologi Itu Akan Bercabang Untuk Kriptografi Dan Kriptanalisis Kita Mulai Masuk Untuk Sejarah Kriptografi Jadi Sejarah Kriptografi Ini Memang Panjang Sejak Dari Ribuan Tahun Yang Lalu Baik Itu Untuk Kriptografi Ini Sudah Ada Sejak Jaman Kuno Jauh Sebelum Masehi Jadi Ada Bangsa Mesir Kuno China India Romawi Dan Ini Memang Sudah Lama Menggunakan Kriptografi Sebagai Cara Untuk Menyamarkan Pesan Dari Pihak Musuh Nah Kalau Teman Teman Penasaran Seperti Apa Sejarah Kriptografi Itu Teman Teman Bisa Cari Tau Di Dalam Buku Dengan Judul The Code Breaker Itu Karangan Dari David Khan Jadi Bukunya Itu Memang Lumayan Tebil Ada Seribu Lebih Halaman Jadi Memang Sangat Terperinci Sekali Sejarah Kriptografi Dari Mulai Mesir Kuno Hingga Penggunaan Kriptografi Pada Masa Yang Modern Jadi Untuk Sejarah Kriptografi Itu Sebagian Besar Itu Merupakan Sejarah Kriptografi Klasik Nah Di Dalam Algoritma Klasik Itu Metode Enkripsi Hanya Menggunakan Kertas Dan Juga Pensil Atau Mungkin Dengan Bantuan Alat Mekanik Yang Sederhana Kalau Pada Saat Itu Tentunya Belum Ada Komputer Digital Seperti Yang Sekarang Ini Jadi Kalau Untuk Dulu Pesan Yang Dienkripsi Itu Hanya Berupa Huruf Alphabet Dan Yang Pertama Itu Chipper Substitusi Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Chipper Transposisi Kalau Untuk Substitusi Itu Adalah Mengganti Setiap Huruf Ataupun Kelompok Huruf Contohnya Yang Tadi Chipper Text Kalau Transposisi Itu Adalah Mengubah Susunan Dari Huruf Tersebut Kalau Berbicara Tentang Perkembangan Dari Kriptografi Nah Ini Ada Empat Kelompok Yang Sangat Berpengaruh Sekali Terhadap Perkembangan Dari Kriptografi Yang Pertama Itu Ada Kalangan Militer Di Dalamnya Itu Termasuk Juga Seorang Intelijen Dan Juga Mata Mata Kemudian Kalangan Diplomatik Ini Itu Adalah Duta Besar Ada Juga Penulis Buku Harian Dan Kaum Pecinta Atau Lovers Nah Ini Untuk Kau Pecinta Ini Yang Sangat Terkenal Sekali Adalah Kriptografi Di India Perkembangan Kriptografi Di India Kalau Dikatakan Dari Keempat Kelompok Ini Nah Itu Adalah Kalangan Militer Yang Sangat Berkontribusi Utama Dalam Perkembangan Kriptografi Kita Berbicara Yang Pertama Tentang Sejarah Kriptografi Pada Zaman Mesir Kuno Jadi Bukti Pertama Penggunaan Kriptografi Itu Ditemukan Pada Sebuah Prasasti Yang Diukir Pada Tahun 1910 Masehi Di Dalam Sebuah Makam Bangsawan Nah Disini Sebagian Tulisan Dari Prasasti Ini Menggunakan Huruf Hieroglip Atau Aksara Mesir Kuno Yang Tidak Terstandar Kemudian Ini Gambarnya Dari Aksara Mesir Kuno Jadi Meskipun Bukan Untuk Menyembunyikan Pesan Rahasia Penggunaan Hieroglip Ini Yang Tidak Terstandar Tadi Itu Menunjukkan Semacam Transformasi Tek Yang Merupakan Bukti Tertua Transformasi Tulisan Yang Pernah Dilakukan Oleh Manusia Pada Zaman Dahulu Kemudian Yang Kedua Kita Berbicara Sejarah Kriptografi Pada Zaman Yunani Dan Juga Romawi Puno Jadi Disini Untuk Di Yunani Kriptografi Itu Digunakan Oleh Tentara Separta Pada Permulaan Tahun 400 Sebelum Masehi Nah Alat Alat Digunakan Itu Adalah Namanya Sigtel Jadi Sigtel Ini Terdiri Dari Sebuah Kertas Panjang Yang Terbuat Dari Daun Papirus Jadi Kalau Misalnya Dipanjangkan Itu Mungkin Kalau Yang Sekarang Bentuknya Seperti Pita Kemudian Nanti Akan Dililitkan Pada Sebuah Silinder Kayu Yang Berdiameter Tentu Nah Jadi Diameter Dari Silinder Kayu Ini Yang Disebut Sebagai Kuncinya Kalau Misalnya Pada Saat Untuk Enkripsi Itu Silinder Kayu Yang Digunakan Diameter Dari Silinder Kayunya Itu Yang Digunakan 3 cm Ternyata Pada Saat Dekripsi Yang Digunakan Itu Adalah 10 cm Ya Tentu Saja Susunan Dari Huruf-huruf Itu Akan Berbeda Pada Saat Enkripsi Nah Ini Ini Bentuk Dari Sebuah Siktel Jadi Ini Adalah Kertas Panjang Itu Atau Mungkin Kalau Sekarang Pita Kayak Pita Jadi Digunakan Seperti Ini Nah Ini Kalau Disini Kan Kill King Tomorrow Midnight Nah Kalau Dicipar Textnya Kalau Gulungannya Dilepas Susunannya Akan Seperti Ini Jadi Untuk Siktel Ini Merupakan Chipper Transposisi Tertua Yang Ada Di Dalam Sejarah Kriptografi Kemudian Kalau Di India Kuno Nah Disini Biasanya Digunakan Oleh Kaum Pecinta Atau Lovers Berkomunikasi Tanpa Diketahui Oleh Orang Jadi Buktinya Itu Ditemukan Di Buku Kama Sutra Yang Sudah Berusia 2000 Tahun Nah Ini Sejarahnya Yang Ada Di India Kemudian Ada Juga Kriptografi Pada Bangsa Arab Jadi Kalau Untuk Bangsa Arab Ini Sendiri Kontribusi Yang Besar Dalam Bidang Kriptografi Dan Kriptanalisis Ini Pada Abad 9 Hingga 15 Masehi Jadi Pada Masa Itu Itu Adalah Masa Kejayaan Peradaban Islam Di Baghdad Jadi Pada Saat Itu Banyak Orang Dari Berbagai Belahan Dunia Baik Itu Dari Barat Ataupun Dari Timur Mereka Itu Datang Ke Baghdad Untuk Menuntun Ilmu Jadi Sejarah Kriptologi Pada Bangsa Arab Itu Bisa Dibaca Pada Buku Arabic Origin Of Kriptologi Jadi Penetitnya Itu King Faisal Center For Research And Islamic Studies Nah Ini Bukunya Nah Untuk Menurut Abdul Rahim Jadi Jenis-jenis Cipper Itu Dapat Dikelompokkan Kedalam Delapan Tipe Ada Ada Transposisi Subtitusi Ada Penambahan Atau Reduksi Jumlah Huruf Penggunaan Piranti Sandi Pergantian Huruf Dengan Angka Yang Dipeputi Dengan Desimal Penyadian Huruf Dengan Menggunakan Kata-kata Dan Penggantian Huruf Dengan Nama Jenerik Tapi Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Ringkas Itu Dari Delapan Ini Hanya Ada Dua Kalau Kita Kelompokkan Yaitu Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Sorry Yang Terakhir Itu Menggunakan Simbol Atau Tanda Untuk Menyatakan Huruf Jadi Kalau Kita Kelompokkan Itu Hanya Ada Dua Yaitu Transposisi Dan Substitusi Kalau Kita Lihat Misalnya Penggantian Huruf Itu Masuk Kedalam Substitusi Contohnya Seperti Itu Jadi Disini Menurut David Khan Penulis Dari Code Beriker Itu Ada Kata-kata Seperti Ini Kriptologi Was born Among Arabs They were the first To discover And write down The methods Of Kriptanalysis Jadi Artinya Itu adalah Kriptologi Itu Lahir Di antara Orang-orang Arab Jadi Mereka Lah Yang pertama Kali Menemukan Dan juga Menulis Kembali Metode Dari Kriptanalysis Jadi Kalau Dilihat Memang Kriptologi Ini Berasal Dari Orang Arab Kemudian Yang selanjutnya Ada Kriptografi Pada Zaman Renaissance Yang ada Di Eropa Jadi Disini Pada Zaman Renaissance Ini Adalah Abad Kemajuan Bagi Bangsa Eropa Kenapa Seperti Itu Karena Para Mahasiswa Yang Telah Selesai Menuntut Ilmu Yang Tadi Di Bahag Dat Itu Mereka Kembali Peradaban Eropa Itu Sendiri Jadi Disini Yang Mereka Lakukan Adalah Menerjemahkan Buku-buku Berbahasa Arab Kedalam Bahasa Yang Ada Di Eropa Termasuk Juga Disitu Adalah Buku Kriptografi Jadi Kalau Untuk Sejarah Kriptografi Pada Zaman Renaissance Ini Mengenal Ada Tercatat Dua Cipersubstitusi Yang terkenal Yaitu Yang pertama Ada Vigener Cheaper Jadi Disini Menggunakan Sebuah Matriks Persegi Yang Dinamakan Vigener Square Jadi Ada Tabelnya Nanti Kita Melihat Pertemuan Antara Plain Text Dengan Kuncinya Kemudian Yang Kedua Ada Plever Cheaper Jadi Ini Dipromos Dikan Oleh Diplomat Inggris Lord Plever Pada Tah Sebenarnya Penemunya Itu Adalah Charles Winston Pada Tahun 1854 Jadi Kalau Untuk Plever Cheaper Ini Termasuk Kedalam Cheaper Substitusi Nah Nah Ini Kemudian Pada Abad Ke 17 Kriptografi Juga Mencatat Ada Korban Yang Ada Di Inggris Jadi Ada Queen Mary Of Scotland Itu Dipancung Karena Pesan Rahasianya Itu Bisa Dipecahkan Oleh Thomas Phillips Jadi Isinya Itu Intinya Itu Adalah Rencananya Untuk Membunuh Ratu Elizabeth Yang Pertama Kemudian Sejarah Kriptografi Pada Perang Dunia Jadi Untuk Perang Dunia Kedua Pemerintah Nazi Zerman Ini Membuat Mesin Enkripsi Yang Disebut Sebagai Enigma Jadi Ini Nah Ini Mesin Enigma Jadi Di Sini Mesin Ini Menggunakan Beberapa Buah Rotor Atau Roda Berputar Jadi Ini Melakukan Enkripsi Dengan Cara Yang Memang Sangat Rumit Sekali Kalau Untuk Enigma Jipper Ini Bisa Dipecahkan Oleh Pihak Sekutu Jadi Keberhasilan Pemecahan Enigma Ini Bisa Dikatakan Juga Sebagai Faktor Yang Memperpendek Perang Dunia Yang Kedua Kemudian Yang Terakhir Kita Berbicara Sejarah Kriptografi Pada Zaman Modern Jadi Tentunya Kalau Yang Di Modern Ini Kita Sudah Mengenal Tentang Peralakan Komputer Digital Jadi Dengan Adanya Komputer Digital Itu Terbentuk Cheaper Yang Lebih Kompleks Menjadi Sangat Mudah Untuk Dapat Dihasilkan Jadi Disini Untuk Kriptografi Modern Itu Tidak Hanya Berkaitan Dengan Teknik Menjaga Kerahsian Pesan Tapi Disini Juga Melahirkan Konsep Seperti Tanda Tangan Digital Dan Sertifikat Digital Nah Ini Yang Orang Banyak Salah Persepsi Tentang Tanda Tangan Digital Jadi Tanda Tangan Digital Itu Bukan Tanda Tangan Yang Kita Tanda Tangankan Di Sebuah Kertas Kemudian Kita Foto Atau Kita Scan Kemudian Kita Tembelkan Di Dokumen Tersebut Yang Membutuhkan Tanda Tangan Kita Bukan Seperti Itu Tapi Tanda Tangan Digital Itu Merupakan Sebuah Kode Jadi Untuk Tanda Tangan Digital Itu Sendiri Kita Nanti Akan Berbicara Banyak Di Materi Yang Kedelapan Kalau Nggak Salah Disitu Kita Lebih Memperdalam Tentang Tanda Tangan Digital Dan Juga Sertifikat Digital Pada Sebuah Dokumen Nah Disini Ini Tadi Kita Sudah Singgung Ada Algoritma Kriptografi Simetri Jadi Disini Kunci Dari Tadi Sudah Saya Singgung Juga Untuk Kunci Enkripsi Sama Dengan Kunci Dari Dekripsi Kalau Kita Gambarkan Dari Plain Text Dengan Kunci Privatnya Kita Simbolkan Dengan K Ini Proses Enkripsi Menghasilkan Chipper Text C Kemudian Dari Chipper Text C Dengan Kunci Privat K Menghasilkan Plain Text P Dengan Proses Dekripsi Jadi Kenapa Disini Kriptografi Algoritma Kriptografi Simetri Dinamakan Algoritma Kriptografi Simetri Karena Kunci Enkripsi Dan Dekripsinya Itu Sama Istilah Lainnya Itu Ada Kriptografi Kunci Privat Bisa Bisa Kriptografi Kunci Rahasia Atau Kriptografi Konvensional Itu Nama Lain Dari Algoritma Kriptografi Simetri Jadi Disini Untuk Sistem Kriptografi Kunci Simetri Ini Diasumsikan Bahwa Pengirim Dan Penerima Itu Sudah Berbagi Kunci Yang Sama Sebelum Bertukar Pesan Sehingga Bagaimana Cara Kunci Itu Diketahui Oleh Pengirim Dan Penerima Pesan Itu Tidak Akan Dibahas Nah Kalau Kita Analogikan Itu Bisa Kita Akan Berkirim Pesan Menggunakan Sebuah Kotak Yang Ada Gemboknya Jadi Misalnya Kita Sudah Menuliskan Pesan Pesannya Kita Masukkan Kedalam Kotak Tersebut Kemudian Kita Gembok Dan Kuncinya Itu Kita Simpan Nah Setelah Kotak Tersebut Sampai Di Penerima Si Penerima Itu Tentunya Kan Membuka Dengan Kunci Yang Bentuknya Sama Juga Nah Itu Analoginya Seperti Itu Atau Bisa Kita Sebut Si B Itu Mempunyai Duplikat Dari Kuncinya Si A Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Kalau Misalnya Untuk Algoritna Kriptografi Simetri Itu Keamanannya Tentu Saja Terletak Pada Kerahasiaan Kunci Nah Kalau Algoritmanya Kan Tidak Perlu Diketahui Yang Penting Kunci Itu Harus Tetap Dijaga Rahasianya Jadi Banyak Contoh Dari Algoritma Kriptografi Simetri Contohnya Yang Pertama Ada DES Itu Data Encryption Standard Ada Blowfish Ada Tofish Dan Masih Banyak Yang Lainnya Itu Nanti Juga Akan Kita Pelajari Di Baba Berikutnya Kemudian Untuk Cheaper Yang Termasuk Di Dalam Algoritma Kriptografi Simetri Itu Terbagi 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 Menjadi Dua Yang Pertama Itu Ada Cheaper Block Dan Yang Kedua Ada Cheaper Alir Kalau Untuk Cheaper Block Tentu Saja Itu Membagi Pesan Menjadi Block Data Yang Berukuran Tertentu Kemudian Baru Dienkripsi Ataupun Didekripsi Untuk Enkripsi Dan Dekripsinya Di Cheaper Block Itu Dilakukan Dari Block Per Block Data Jadi Setiap Block Itu Dilakukan Kemudian Kalau Untuk Cheaper Alir Itu Mengenkripsi Pesan Bit Per Bit Pesan Jadi Masing-masing Bit Bisa Juga Per Byte Masih Ingat Engat Bedanya Bit Dengan Byte Boleh Salah Satu Teman-teman Yang Mau Menjawab Ada Yang Menjawab Perbedaan Antara Bit Dengan Byte Ini Basic Sekali Untuk Teman-teman Jangan Sampai Salah Ada Yang Mau Mencoba Menjawab Atau Mau Searching Dulu Boleh Nibya Berapa 6 7 2 19 0 34 0 34 Oke Silahkan Kalau Bit Kalau Bit itu Kayak Ini Gampangnya Satuan Angka Satuan Angka Kayak 0 dan 1 Sedangkan Byte itu Kumpulan Dari Bit Tersebut 1 1 Bit Terdiri Dari Berapa Bit 8 Oke Udah Disampaikan Temannya Jangan Sampai Salah Antara Bit Dengan Byte Kemudian Penulisannya Juga Diperhatikan Kalau Bit Biasa Bit Kalau Byte Itu B Y T Ini Hanya Mengingatkan Teman-teman Kembali Jadi Kalau Untuk Aplikasi Utama Dari Cryptography Symmetry Ini Adalah Melindungi Kerehasian Informasi Baik Yang Ditransmisikan Ataupun Yang Disimpan Di Storage Teman-teman Masing-masing Nah Untuk Kelemahannya Dari Sistem Cryptography Symmetry Ini Sendiri Penerima Pesan Ini Harus Memiliki Kunci Yang Sama Dengan Si Pengirim Pesan Sehingga Pengirim Pesan Itu Harus Mencari Cara Yang Paling Aman Supaya Kunci Tersebut Bisa Diberikan Kepada Si Penerima Pesan Itu Kemudian Kita Sudah Berbicara Tentang Algoritma Cryptography Symmetry Yang Selanjutnya Ada Algoritma Cryptography Near Symmetry Atau Asimetry Cryptography Bisa Juga Disebut Sebagai Cryptography Kunci Publik Kalau Untuk Yang Symmetry Kunci Encrypsi Dan Dekrypsi Itu Sama Kalau Untuk Yang Nersimetry Itu Kunci Encrypsi Dan Dekrypsi Itu Tidak Sama Jadi Disini Pada Cryptography Kunci Publik Setiap Pihak Yang Berkomunikasi Itu Akan Memiliki Sepasang Kunci Yaitu Adalah Sebutannya Ada Kunci Private Dan Juga Kunci Publik Nah Untuk Pengirim 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 Mengencrypsikan Pesannya Dengan Menggunakan Kunci Publik Dari Penerima Hanya Penerima Pesan Yang dapat Mendekrypsi Cipper Text Karena Hanya Dia Yang Mengetahui Kunci Privatnya Jadi Kalau Digambarkan Nah Seperti Ini Jadi Untuk Encrypsi Ini Menggunakan K1 Atau Kunci 1 Kalau Misalnya Decrypsi Itu Akan Menggunakan Kunci Yang Kedua Jadi Untuk Algoritma Crypto Govini Symmetry Itu Banyak Juga Contohnya Ada RSA L Gamal DSA Dan Masih Banyak Lainnya Itu Nanti Juga Akan Kita Pelajari Di Bab Berikutnya Jadi Kalau Misalnya Kita Analogikan Kalau Tadi Yang Simetri Itu Kita Mengirim Pesan Kedalam Sebuah Kotak Yang Ada Gembok Satu Gembok Dan Tentunya Kalau Untuk Membuka Kuncinya Harus Sama Nah Kalau Untuk Kunci Publik Kita Analogikan Sebagai Seperti Kotak Surat Yang Terkunci Kotak Surat Yang Terkunci Tetapi Disitu Memiliki Lubang Untuk Memasukkan Surat Jadi Setiap Orang Itu Dapat Memasukkan Surat Kedalam Kotak Tersebut Tetapi Hanya Si Pemilik Kotak Yang Dapat Membuka Kotak Dan Tentunya Bisa Membaca Surat Itu Jadi Untuk Keuntungan Dari Kriptografi Nersimetri Ini Sendiri Ada Dua Yang Pertama Tidak Ada Kebutuhan Untuk Mendistribusikan Kunci Rahasia Seperti Pada Kriptografi Simetri Kemudian Kunci Publik Ini Dapat Dikirim Kepenema Melalui Saluran Yang Sama Dengan Saluran Yang Digunakan Untuk Mengirim Pesan Saluran Untuk Mengirim Pesannya Umumnya Itu Tidak Aman Kemudian Keuntungan Yang Kedua Yaitu Adalah Jumlah Kunci Dapat Ditekan Jadi Untuk Berkomunikasi Secara Rahasia Dengan Orang Yang Tidak Perlu Kunci Privat Sebanyak Jumlah Orang Tersebut Jadi Cukup Membuat Dua Kunci Yaitu Publik Bagi Para Koresponden Untuk Mengenkripsi Pesan Yang Hendak Dikirim Dan Privat Untuk Mendekripsi Pesan Yang Sudah Diterima Jadi Kalau Untuk Contoh Dari Kriptografi Kunci Publik Itu Yang Ada Di Dalam Jaringan Komputer Contohnya Jaringan Komputer Ini Menghubungkan Komputer Karyawan Di Kantor Cabang Dengan Komputer Manager Yang Ada Di Kantor Pusat Kemudian Seluruh Kepala Cabang Ini Akan Diberitahu Bahwa Mereka Akan Mengirim Laporan Ke Manager Di Kantor Pusat Kemudian Mereka Harus Mengenkripsi Laporan Tersebut Dengan Kunci Publik Manager Kalau Untuk Kunci Publik Manager Itu Kan Diumumkan Ke Seluruh Kepala Cabang Nah Untuk Mendekripsinya Itu Manager Akan Melakukan Dengan Kunci Privat Itu Sendiri Jadi Selama Transmisi Cipertex Dari Kantor Cabang Ke Kantor Pusat Melalui Saluran Komunikasi Mungkin Saja Cipertex Itu Akan Disadap Oleh Pihak Ketiga Namun Untuk Pihak Ketiga Ini Sendiri Tidak Dapat Mendekripsi Cipertex Itu Karena Tidak Mengetahui Kunci Untuk Dekripsinya Jadi Disini Untuk Kunci Enkripsi Itu Memang Tidak Dirahisi Kalau Untuk Kunci Dekripsinya Itu Baru Yang Dirahisi Kan Kemudian Algoritma Yang Kedua Ada Yang Ketiga Ada Fungsi Haze Jadi Untuk Fungsi Haze Ini Merupakan Algoritma Kriptografi Yang Memampatkan Atau Mengkompresi Pesan Yang Berukuran Sembarang Menjadi Pesan Yang Sangat Ringkas Kemudian Disini Ukurannya Pun Juga Ukurannya Tetap Jadi Ukuran Pesan Ringkas Itu Bisa Contohnya Mungkin 128 Bit 256 Bit Dan Lain Sebagainya Jadi Bergantung Dari Algoritmanya Itu Senti Jadi Untuk Fungsi Haze Ini Bersifat Satu Arah Artinya Pesan Ringkas Ini Tidak Dikembalikan Lagi Menjadi Pesan Yang Semula Jadi Untuk Pesan Haze Fungsi Haze Yang Terkenal Ada Algoritma MD5 SHA1 SHA2 Dan Lain Sebagainya Itu Nanti Akan Kita Perdalam Lagi Jadi Disini Fungsi Haze Memang Sangat Penting Di Dalam Kriptografi Kenapa Memang Sangat Penting Karena Berguna Untuk Menguji Intentitas Pesan Nah Ini Contohnya Jadi Disini Dua pesan Yang hanya Berbeda Satu bit Itu akan Menghasilkan Pesan ringkas Yang berbeda Secara Signifikan Nah Jadi Disini Untuk Fungsi Haze Ini Sendiri Memang Bisa Dibilang Lebih mudah Dibandingkan Dengan Algoritma Algoritma Yang Sebelumnya Tadi Tapi Untuk Fungsi Haze Ini Mempunyai Kontribusi Yang Luar Biasa Dibandingkan Dengan Sistem Kriptografi Simetri Jadi Disini Kontribusinya Yaitu Tanda tangan Digital Supaya Bisa Memberikan Empat Aspek Dari Atau Pelayanan Dari Kriptografi Yang Harus Terpenuhi Jadi Jadi Disini Untuk Tanda tangan Digital Itu Adalah Nilai Dari Kriptografis Yang Bergantung Pada Isi Pesan Dan Juga Kunci Yang Digunakan Jadi Untuk Menanda tangani Sebuah Pesan Pengirim Pesan Ini Akan Menghitung Pesan Ringkas Dari Pesannya Dengan Fungsi Haze Nah Selanjutnya Akan Mengenkripsi Pesan Ringkas Dengan Kunci Privat Jadi Dari Hasil Enkripsi Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Tanda tangan Digital Jadi Untuk Tanda tangan Digital Ini Bisa Kita Lekatkan Atau Kita Embed Pada Pesan Asli Ataupun Dipisah Di dalam Dokumen Lain Nah Ini Contohnya Contoh Tanda tangan Digital Ini Yang Ada Disini Antara Bikin Signature Dan Juga Insignature Ini Adalah Tanda tangan Digital Dalam Bentuk String Jadi Untuk Tanda tangan Digital Itu Memang Tidak Selalu Sama Untuk Setiap Pesan Meskipun Berasal Dari Pengirim Yang Sama Jadi Bergantung Juga Dari Isi Pesan Dan Juga Kunci Yang Digunakan Nah Kalau kita Berbicara Kriptografi Di Indonesia Di Indonesia Sendiri Kita Sudah Punya Sebuah Lembaga Tentang Lembaga Sandi Negara Biasanya Disingkat Sebagai Lem Sakna Atau National Crypto Institute Nah Tapi Kalau Sekarang Itu Memang Sudah Dilebur Jadi Dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Menjadi Badan Cyber Dan Sandi Negara Disingkat Sebagai BSSN Jadi Untuk Tugas BSSN Ini Sendiri Mempunyai Tugas Melaksanakan Keamanan Cyber Secara Efektif Dan Juga Efisien Dengan Memanfaatkan Mengembangkan Ataupun Meng Mengkonsolidasikan Semua Unsur Yang Terkait Dengan Keamanan Cyber Kemudian Yang Kedua Kita Sudah Mempunyai Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN Nah Disini Kalau Memang Mau Bapak Dalam Tentang Sandi Negara Nah Sekolah Yang Tepat Yang Ada Disini Kemudian Kita Juga Punya Museum Sandi Yang Letaknya Ada Di Jogja Ini Alamatnya Itu Ada Di Jalan Fahidan Muridan Moto Nomor 21 Kota Baru Jogja Nah Kalau Teman Teman Ada Yang Mungkin Dekat Dengan Situ Belum Berang Datang Bisa Datang Kesana Dan Seperti Apa Disana Ada Apa Saja Sampai Disini